beberapa hari ini Ustadz sempat apa buka-buka YouTube itu tentang pelajaran mosaic ya untuk anak SD akan tetapi Ustadz malah jadi khawatir kalian bingung karena di video-video yang ada di YouTube ini pengertian mengenai mosaic itu berbeda-beda kalau mozaik Ustadz sudah tahu sejak lama bahwasannya seni ini berhubungan dengan interior ya seni interior itu berhubungan dengan desainnya jadi memang dulu berkembangnya itu mozaik itu eh ada di media atau bahan keramik dan sejenisnya temen-temen seperti yang kalian lihat ini ini cukup sangat menjelaskan bahwa karya yang dibuat orang ini adalah karya seni mozaik pada sebuah artikel dijelaskan bahwasannya seni mozaik ini adalah karya yang dibuat dari serpihan-serpihan atau kepingan-kepingan benda gitu ya Oke setelah ini kita akan sedikit membahas tentang kolase dan montase juga kalau yang satu ini artis ini beda lagi dia membuat kolase Hai perhatikan tadi media yang ditunjukkan Hai ada foto-foto pada majalah Hai tulisan Hai kemudian ini yang kuning ini sepertinya ini koleksi karyanya ya kita kita lihat aja pada lem gunting Hai double point drawing pen tadi ya Nah bener kan Hai nah sekarang Hai itu tadi karya-karyanya itu tadi kolase Hai nah ini dia pasti akan ngasih Hai ngasih lihat ya Hai nah teman-teman ini di judulnya artis ini hal tuh Hai kolase itu ya waktu make kolase hai 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 seorang tokoh Hai mengatakan Hai apapun yang ditempel itu kolase Hai seandainya kursi Hai ditempelkan Hai ditempelkan di tembok itu juga kolase Hai kertas yang ditempel-tempelkan membentuk sebuah karya itu juga di namakan kolase Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati